Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Rekan semua, tidak melulu harus yang mahal-mahal, tidak harus beli yang jauh atau yang susah Peternak kecil harus bisa efektif dan kreatif dalam menjalankan peternakannya Dalam hal penanganan kebersihan kandang misalnya, alih-alih menggunakan disinfektan yang mungkin susah didapat atau harganya mungkin kurang ekonomis bagi kita Peternak kecil, peternak rumahan juga bisa menggunakan bahan seadanya yang mudah didapat dan lebih terjangkau Ya, deterjen Kita bisa memanfaatkan deterjen sebagai bahan untuk menjaga agar lingkungan kandang bisa steril dan terhindar dari berbagai jenis kuman dan bibit penyakit Sudah ada yang tahu manfaat lain deterjen untuk peternakan rumahan? Rekan semua, untuk kita peternak kecil rumahan yang memiliki keterbatasan dalam pengadaan disinfektan Tidak perlu khawatir sebenarnya Kita tetap bisa menjaga lingkungan kandang dengan bahan yang mudah didapat Deterjen cuci baju Kita bisa menggunakan deterjen cuci baju untuk mencuci peralatan kandang dan juga menyemprot areal kandang Kalau untuk mencuci peralatan, iyalah ya, kita sudah paham Nah, kalau untuk penyemprotan kandang, bagaimana? Sama saja, rekan semua Dengan kandungan yang ada di dalamnya, deterjen baju diharapkan juga bisa menggantikan fungsi dari disinfektan Terutama dalam kondisi-kondisi darurat Hal ini disebabkan karena pada umumnya deterjen memiliki sifat yang panas Bahkan di kulit tangan pun bisa dirasakan seperti ada rasa panas ketika kontak dengan deterjen Nah, dengan sifat ini Diharapkan deterjen cuci baju tadi bisa menjadi senjata murah dan mudah didapat Untuk membasmi bibit kuman dan penyakit yang ada di lingkungan kandang kita Meski tidak pasti seberapa efektifnya Namun selama ini disinfektan dengan deterjen ini cukup memuaskan untuk menjaga kandang tetap sehat Khususnya di kandang kecil yang saya kelola Rekan semua Sekarang kita lanjut ke penerapannya seperti apa Bicara mengenai aplikasi Sederhana saja Deterjen cuci baju bisa dijadikan alternatif untuk kita yang sulit mendapatkan disinfektan Caranya Pilih saja deterjen cuci baju yang biasa digunakan di rumah Campur dengan air dan semprotkan ke area kandang Untuk merek deterjen bisa disesuaikan Semakin kuat maka akan semakin bagus Dalam pengaplikasiannya Rekan semua Deterjen bisa diaplikasikan dengan bahan lain Misalnya Saja cairan pemuti baju atau bahan lain yang sesuai Penyemprotan kandang bisa dilakukan secara rutin Dengan interval bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali Atau sesuaikan dengan keadaan masing-masing Penyemprotan Sebaiknya dilakukan di area yang kosong Dan tidak mengenai ayam langsung Agar tidak ada residu yang menempel pada ayam yang kita pelihara Nah Rekan semua Meski ternak unggas termasuk ayam Secara tradisional memiliki resiko yang cukup besar Namun bukan berarti kita harus pasrah dan menyerah Ada alternatifnya Tinggal bagaimana kita mengantisipasi dan menyiasati keterbatasan yang ada tadi Ayam bisa tetap sehat Terhindar dari masalah aratan Meski musim pancaroba sekalipun Dengan cara yang murah sederhana Dengan pemeliharaan yang baik Pengelolaan kandang yang memadai Dan sistem biosekuriti yang konsisten Rekan semua Bukan tidak mungkin Peternak bisa tidurnya Tanpa takut terkena aratan Seperti yang saya alami selama ini Nah Rekan semua Menjaga kebersihan kandang dari bibit penyakit dan human Dengan cara Yang sederhana seperti ini Ternyata memang banyak juga yang belum tahu Nah mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan kali ini Bisa menjadi tambahan informasi dan ide untuk kita semua Membangun peternakan kecil yang ada Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai Sampai bertemu pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton